Ada hewan yang menurut keperajaan masyarakat di Indonesia itu bisa untuk menarik energi kerezekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini, video ini akan membahas mengenai beberapa hewan yang dipercaya untuk menarik energi kerezekian Mungkin anda di rumah itu mempunyai salah satu hewan ini untuk dipelihara Jadi tidak masalah, kalau anda belum punya ya coba-coba saja tidak masalah So, toh kita mempelihara hewan itu untuk kebaikan Ibarat kita istilahnya setekah dengan hewan kan tidak masalah Jadi untuk dipelihara, untuk dirawat, bukan semata-mata Untuk tujuan yang menarik kerezekian itu bukan Tapi poin pentingnya adalah anda merawat salah satu hewan Otomatis hewan itu akan membantu mendoakan anda Supaya rezekian anda itu ya selalu lancar, tidak surut seperti itu Nah, tapi disini ada hewan-hewan yang sangat dipercaya untuk bisa menarik energi kerezekian Bila anda mempunyai dirumah, jangan dilepas tetap anda rawat, anda pelihara ya Disini saya akan menyebutkan yang pertama adalah kucing Nah, kenapa kucing kok bisa di ada di nomor satu hewan yang bisa menarik kerezeki Alasan pertama, menurut saya pribadi adalah kucing adalah salah satu hewan yang dipelihara oleh nabi kita Nabi Muhammad SAW Yang namanya kucingnya itu kalau tidak salah dulu namanya Moza Kucingnya itu bernama Moza Nah, kalau anda di rumah punya kucing, tidak masalah kalau anda kasih nama Moza ya Jadi ibarat anda juga mengikuti sunnah rasul gitu Nah, itu yang pertama yaitu kucing Kucing di Jawa itu gini, siapa yang bisa merawat kucing, insya Allah rezekinya pun akan sebanyak bulu kucing tersebut Jadi tidak bisa dihitung Nah, apabila anda menyakiti kucing atau membunuh kucing secara sengaja Maka sebaliknya, balak akan mengikuti diri anda Jadi bahaya akan mengintai anda terus menerus Seperti itu Oke, kita lanjut ke hewan yang kedua ada ikan arwana Mungkin ini sudah viral dari dulu Kalau sudah dipercaya bahwa ikan arwana Bukan tukul arwana ya Tapi ikan arwana Itu bisa menarik energi kerizikian Kalau kita ambil sisi positifnya Ikan arwana ini mempunyai warna yang bagus Otomatis kalau kita pelihara di ruang tamu Mungkin itu akan menarik orang-orang untuk datang Nah, orang-orang yang akan datang itu adalah tamu Nah, tamu adalah sumber rezeki juga Jadi saya sudah ada videonya Memperbanyak selaturame itu juga sama juga untuk memperpanjang rezeki anda Nah, itu salah satu logikanya ya Untuk memelihara ikan arwana Yang ketiga, ikan koi Nah, kadang anda kalau pernah ke pasar Atau ke rumah-rumah orang yang kaya Mungkin anda menemui ikan koi di tamanya Jadi ikan koi ini juga pengaruh menarik energi kerizikian Dipercayalah Seperti itu Nah, yang keempat ada burung perkutut Nah, ini bagi pecinta burung Anda Salah satunya burung yang dipercaya untuk menarik energi kerizikian adalah Burung perkutut Mungkin kalau di logika Dari suaranya Dari burung perkutut ini Bisa mengundang Kerizikian Atau hal lain Secara spiritual kan Seperti itu Nah, itulah Dan yang terakhir Adalah ayam jago Nah, ayam jago ini Kadang disalahgunakan Nah, padahal ayam jago ini dipelihara pun Ayam jago ketika berkokok di pagairi Itu juga mengundang rezeki Karena bisa membangunkan si pemiliknya Bangun pagi Mengingatkan pemiliknya Untuk tidak telat Kalau orang bilang itu Jangan bangun kesejangan Nanti rezekinya dipatok ayam Seperti itu Itu artinya Ayam itu bisa membangun Anda pagi-pagi hari Jadi, Anda bilang muslim Bisa mengundangkan ibadah sholat subuh Seperti itu Jadi, berkokoknya ayam jago itu juga pengaruh Jadi, apapun hal yang bersifat positif Kita aminkan Kalau negatif kita buang Seperti itu Nah, itu adalah Kelima Hewan yang versi saya Menurut saya pribadi itu bisa Memanggil energi Menarik energi kerjikan Nah, menurut kalian Ada hewan yang lain Mungkin di sekitar Anda Atau di luar dari Pulau Jawa Yang konon katanya bisa Menarik energi kerjikan Maka Anda silahkan tinggalkan komentar Jadi, seperti itu Terima kasih Yang sudah like dan share video ini Dan juga subscribe channel ini Terima kasih Semoga Apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat Ketika ada Sisi negatif Tolong jangan diambil dan dibuang Saya Kang Rizal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati